yo halo semuanya balik lagi di channel hkzone dan baiklah di video kali ini gue bakalan coba daftar akun WeChat ya jadi buat yang enggak punya akun WeChat maksud gue adalah buat yang enggak punya aplikasi WeChat nya gue download yang versi China ya kurang lebih itu masih ada translate Indonesia juga ya gua enggak download di Playstore jadi gua pengen lebih yakin lagi sama aplikasinya jadi oke kita langsung aja buka aplikasinya WeChat nya dan sebelum itu yang nomor yang gue gunakan adalah dari ini ya kartu Smartfriend ya Smartfriend seperti ini ya gambarnya terus oke lah kita langsung aja ke aplikasinya dan gua bakalan coba daftar Apakah berhasil ya gua daftarnya itu di jam setengah 8 ya Oke kita langsung aja coba kita coba daftar via nomor ponsel Oke gua bikin aja nama disini ya the song aja iya sang aja iya iya nomornya iya 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 dan oke sekarang gue udah masukin nomornya ya sorry kalau gue sensor dikit ya ke belakangnya doang terus kita centang dulu ini habis itu gue bakalan langsung aja klik yang ini ya, yang warna hijau ini mungkin karena brightness ini gue turunin jadi agak gak keliatan di kamera yaitu tujuannya ya biar bisa keliatan gitu layarnya, apakah bisa gitu terus abis itu kita klik dulu ini selanjutnya apakah bisa ya ini baru percobaan pertama ya sampai berapa kali kita harus melakukan register ini supaya bisa berhasil dan oke gue langsung kena ini ya kena QR code berarti berarti masih ada kemungkinan kalau nomor ini tuh bisa ya nomor ini masih ada kemungkinan untuk bisa mendaftar dan baiklah kalau gitu mari kita coba lagi ya ya habis itu kita coba lanjut dan oke ini baru dua kali percobaan langsung dapat ya kode verifikasinya yaitu muncul di atas nah ini seperti ini 4588 54 oke kita masukin dulu 4855 sebentar 4588 54 oke langsung dapat ya apa namanya kode verifikasinya kita langsung aja kita klik berikutnya eh salah pantes salah 4588 aduh 4588 54 oke sorry sorry gue ada salah tadi karena gue terlalu fokus dengan kamera dan juga nomor HPnya jadi agak susah sih dan oke gue langsung bisa ya ini gue percobaan pertama untuk mendaftar widget ya itu jam 19 32 hari kamis 26 Mei ya itu tanggal sekarang oke dan kita langsung aja tekan oke disini dan izin widget mengakses kontak dan dari beberapa apa namanya dari beberapa info yang gue dapat dan ya dari sumber-sumber terpercaya gitu katanya kalau untuk daftar widget itu apa namanya persentase seberhasilnya itu bisa 100% di jam 19 atau jam 7 jam 7 gue di ini ya di daerah apa namanya WIP ya atau waktu Indonesia Barat ya terus yang WITA itu gue kurang tahu ya mungkin kalian bisa komparasi dari kalau gue di WIP jam 19 mungkin kalian di jam 8 atau jam 20 ya beda-beda sejam dia biasanya sama WITA terus kalau untuk yang waktu yang WIP itu yang satu lagi biasanya itu beda 2 jam WIP sama WIP sama WIP biasanya beda 2 jam terus kalau untuk yang waktu WITA dan WIT itu biasanya beda 1 jam juga jadi kayak ya 3 gitu 3 waktu yang berbeda jadi ya semoga kalian bisa paham ya untuk penambahan penambahan waktu di setiap daerahnya beda-beda beda-beda sejam yang paling jauh ya bedanya 2 jam dan oke gue langsung aja ini terus membaca semuanya kita klik semuanya selesai ya ini apa ini tuh kan seperti yang gue bilang ini aplikasinya gue download yang masih yang ada versi cinanya jadi dia bakalan tetap ada tulisan cinanya-cinanya mungkin ini gue aktifin dulu kali ya untuk sementara kalau gue gak ngerti ini fungsinya apa kalau kurang guna nanti gue matiin juga habis itu setuju dan aktifkan saya mengerti aduh mode gelap agar sesuai dengan pengaturan tema oke mantap dan oke seperti yang kalian bisa lihat disini ya akun wechat gue tuh udah berhasil padahal gue sebelumnya rencana pengen apa namanya pengen beli akun gitu atau mungkin minta verifikasi bantuan gitu ternyata ya untuk percobaan pertama ya dengan nomor smart friend ini smart friend ini ya semoga kalian bisa menemukan juga nomor yang original dan bukan daur ulang ya gue saranin kalian harus cari nomor yang original bukan hasil daur ulang abal-abal biasanya itu yang apa namanya bisa memasukkan kalian dalam kegagalan gitu lah apakanya cukup mengganggu lah nomor-nomor yang daur ulang itu bisa bikin kalian tuh jadi gagal gitu untuk mendaftar karena biasanya kalau nomor-nomor yang kayak gitu dia terdeteksi sebagai nomor ilegal dan ya kayak nomor gak terdaftar tapi maksain daftar gitu intinya nomor-nomor tidak dikenal gitu lah di pusatnya oke mungkin segini aja dulu tutorial cara daftar akun WeChat jadi gue gue harap kalian tau yang paling kalian harus ingat adalah di jam-jamnya gue daftarnya itu tadi yang seperti gue bilang adalah setengah sembilan terus gue juga masih banyak sih nomor-nomor yang lain gue coba gue pengen coba kayak nomor-nomor XIS ini mungkin gue gak tau ini nomornya bakal berhasil atau enggak nanti coba nanti kedepannya gue coba untuk daftar lagi ya nomor ini nanti gue coba terus masih ada nomor-nomor yang lainnya juga kayak nomor XL ini gue beli online sih nomor-nomor ini karena gue males juga nyari di counter takutnya dapetnya nomor daur ulang ya ya gak menutup kemungkinan juga sih sebenarnya kalau yang kita beli online juga bisa dapet yang daur ulang jadi usahakan kalian dapet toko-toko yang ofisial aja lah yang jual-jual kartu gitu ofisial yang jual kartu gitu ini gue belinya di official store gitu makanya dia ada kayak ketentuan-ketentuan tuh excel atau official store kalian bisa gunain juga nomor-nomor operator yang lain juga gak hanya nomor XL aja yang penting nomornya original asli atau mungkin kalau gue boleh saranin ya kalian beli nomor itu aja XL live on itu kan harganya lumayan mahal tapi itu ya cukup random sih nomor itu karena kalian bisa milihnya dapet nomornya itu secara acak kenapa gue agak kurang nyaranin nyaranin sih pengen cuman kayaknya agak kurang juga sih sebenarnya masalahnya itu kadang-kadang dapet nomornya itu kan acak ya terus kalian bisa milih tapi angkanya itu berlebihan maksudnya itu dia dapet angkanya itu bukan 12 digit tapi 13 gitu mungkin ada kali yang 12 digit kali ya tapi itu untung-untungan juga harus daftar ulang-daftar ulang harus berkali-kali gue kemarin nyoba pake nomor itu dapet 13 angka itu kalo untuk daftar akun-akun cina yang lainnya itu sulit banget bro jadi ya gimana ya jadi gimana ya ya sulit lah kalo untuk 13 angka soalnya untuk yang akun di luar itu dia gak update nomor Indonesia itu sampe 13 digit dia cuma update sampe 12 doang ngikutin yang lama kalo yang terbaru sampe 13 itu gak ini dia gak apa namanya gak kebuka dia satu angka lagi pasti kalian juga ada itu yang nomor yang dapet yang 13 digit terus nyoba untuk daftar akun yang China tapi kurang satu huruf gak bisa dimasukin lagi kan nah itu juga gue pernah ngalamin gitu jadi intinya cobalah cari nomor yang bener-bener 12 digit dan bukan nomor hasil daur ulang atau tipu tipu-tipuan oke mungkin segini aja dulu untuk tutorial dan cara daftar akun Wechat terbaru tanggal 26 Mei 2022 hari kamis jam 19 40 sekarang oke mungkin segini aja dulu dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe dan nyalain juga bell notifikasinya jadi kalian bakalan tau kalau gue nanti ada update lagi video terbaru tentang tutorial dan beberapa cara barunya nanti oke mungkin segitu aja dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya thank you jangan lupa di share bye bye selamat 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 Terima kasih telah menonton!